Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau meminta perawat dan tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. MYL menyampaikan saat mengunjungi balita Muhammad Wais di Rumah Sakit Umum Batara Siang, Senin 1 Maret 2021. MYL didampingi Direktur RSUD Batara Siang, Dr. Anas Ahmad, langsung menuju ke ruangan di mana balita Wais dirawat. Bupati Pangkep juga meminta perawat agar selalu berpikir bahwa pasien itu adalah keluarganya sendiri, melayani masyarakat sepenuh hati, dan mereka yang datang dirawat di Rumah Sakit akan pulang dengan sehat. Kunjungan Bupati Termuda di Sulawesi Selatan terhadap balita Wais yang merupakan pasien yang kurang mampu, juga merupakan janji MYL pada saat kampanye melalui program dan visi-misi jemput, rawat, sehat. Muhammad Wais merupakan balita penderita jaundis ikterus dengan gejala tubuh menguning, asal Pulau Balancadi, Desa Matiro Bintang, Kecamatan Yukan Tupak Biring. Balita Wais sudah dirawat selama hampir sepekan sejak Jumat 26 Februari 2021. Ya, kalau saya secara pribadi, seperti tadi yang saya sampaikan, kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit, selalu berpikir kalau itu keluarga Anda yang sakit di dalam. Jadi memang kita memberikan pelayanan dengan hati kita bahwa saya berharap kau masuk di ruangan kami, insya Allah kau keluar dengan kondisi yang sehat. Karena salah satu visi-visi kami yaitu jemput, pulang, kembali bersama keluarga. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.